Pemirsa, kita akan lihat situasi terkini di Mekah Arab Saudi pada pelaksanaan Ibadah Haji 2023 dan kabinat terhubung dengan rekan Rizka Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang waktu Indonesia, Rizka Indah. Bagaimana dengan para jemaah haji yang meninggal di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih juga dan alhamdulillahnya saya dengan beberapa jemaah dari Romoan Haji Indonesia. Saat ini sudah kembali ke kota Mekah dari Minah untuk menyelesaikan proses ibadah haji yang dilakukan di Minah Arab Saudi. Dan terkait jemaah haji yang meninggal memang melihat kondisi cuaca di kota Mekah maupun di Minah, termasuk juga di Arab Saudi yang memang sangat panas. Nampak juga para jemaah haji ini memang banyak yang mengalami kelelahan dan juga deligrasi. Karena cuaca yang cukup panas dan juga kegiatan yang memang cukup banyak begitu ya, sehingga menguras tenaga dan juga energi dari para jemaah Indonesia ini. Dan memang hari ini adalah hari di mana kami melaksanakan lontar jumroh untuk yang ketiga atau lontar jumroh yang terakhir di Ula, Wusto dan juga di Apobah. Yang artinya setelah selesai melakukan lontar jumroh yang ketiga ini, kemudian kami memutuskan untuk nafas awal, yaitu adalah meninggalkan kota Minah lebih awal dan juga kembali ke Mekah. Dan selanjutnya bagi jemaah haji yang memang belum melaksanakan untuk tawaf ifadah, dipersilakan jika memang sudah sampai di kota Mekah untuk bisa langsung menyempurnakan ibadah hajinya dengan tawaf ifadah di Masjidil Arab. Dengan demikian maka sempurnalah seluruh rangkaian ibadah haji yang telah dilakukan oleh jemaah haji yang ada di kota Mekah Arab Saudi ini. Demikian zilang. Baik, terima kasih rekan Rizka Indah atas laporan Anda langsung dari Mekah Arab Saudi, selalu jaga kesehatan.